Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya berada di Museum Terawalan Apa sih Museum Terawalan itu? Museum Terawalan adalah museum yang berada di Terawalan, Jawa Timur Indonesia Museum ini didirikan oleh arkeologi yang bertujuan untuk memamerkan arkeologi dan menjaga barang-barang bersejarah di masa kerajaan Majapahit yang pernah berjaya pada abad ke-14 hingga ke-15 Museum ini dibangun pada tahun 1987 dan direnovasi sampai dengan tahun 2011 Museum ini didirikan oleh arsitek asal Belanda dan juga mendapatkan peran dari Bupati Mojokerto Museum Terawalan Kita akan menemukan surya Majapahit dan ini adalah cili khas peninggalan Majapahit. Lalu di sebelah sana, di sini adalah peninggalan Majapahit. Dan dari sini kita juga mengetahui lorok-orokis yang masuk ke Majapahit pada abad 15. Menurutkan pada abad ini. Panji adalah tokoh yang diberis dalam cerita-cerita Jawa kuno yang tertanggal dari zaman Majapahit. Ia sering digambarkan seorang pangeran atau kesatria yang berhati mulia, tampan, cerdik, dan memiliki kesetiaan yang kuat kepada kekasihnya, Chandra Kirana. Cerita Panji menjadi dasar bagi banyak kisah romantis di Jawa. Dan tokoh ini sering muncul dalam seni pertunjukan tradisional seperti wayang kulit. Panji dianggap sebagai simbol cinta dan keadilan dalam budaya Jawa. Peninggalan yang terkait dengan kisah Panji sebagian besar terdiri dari seni dan budaya yang berkaitan dengan cerita epik ini. Di antara peninggalan tersebut adalah seni pertunjukan dari kisah Panji, seni lukis, sastralisan dan tulisan, serta koleksi museum. Beberapa museum di Indonesia memiliki koleksi benda-benda dan artefak yang terkait dengan cerita Panji, seperti wayang, lukisan, tekstil, dan manuskrip kuno yang menggambarkan kisahnya. Peninggalan kisah Panji ini menjadi bagian penting dari warisan budaya Indonesia yang kaya dan terus dilestarikan, serta dikembangkan sebagai bagian dari identitas nasional. Ciri-ciri spesifik dari patung Panji yaitu Satu, topi simbolik Dua, makota atau helm Tiga, atribut khusus Empat, pakaian formal atau tradisional Dan yang terakhir yaitu ekspresi wajah Di kawasan Trawulan ditemukan sumur jobang yang terbuat dari bahan bata dan teraloka. Sumur ini memiliki desain silidris yang tersusun kurang lebih 8 napis lojang dan memiliki dimensi diameter 70 cm dan kedalaman kurang lebihnya 50 cm. Sampai jumpa !